أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا بانتراتم فيها وقل لا رأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكترون فكن نتربوا ببعضها كذلك يغني الله الموتى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِينَ صَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Surah Al-Baqarah ayat 72 dan ayat 73 lebih ditegaskan kembali kisah sebelumnya kisah yang sebelumnya bagaimana Allah memerintahkan Allah berfirman dan diseruh kepada Nabi Musa kepada Bani Isra'ir untuk menyembeli sapi nah dalam ayat ini Allah menegaskan ternyata dari sapi itulah yang sudah disembeli dari bagiannya kemudian dipukunkan maka orang yang meninggal dunia bangkit lagi, bangun lagi dan menjelaskan siapa yang membunuhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'is waktu ini kalimat dan ingatlah kamu sekalian kamu telah membunuh seorang manusia napsan, napsan itu seorang padda roktum pihak lalu kamu saling tuduh-menuduh kalau dalam tafsir jara lain padda roktum itu dimaknai sinonim itu patda roktum yang bermakna yaitu pertengkaran perkelahian menuduh menuding itu kalimat padda roktum kalau dalam tafsir nanti kita akan menemukan makna padda roktum itu setidak-tidaknya ada tiga digunakan kalimat padda roktum itu kamu saling menuduh kamu saling bertengkar itu dengan kalimat ikhtalaktum ikhtalaktum itu kamu berselisih kemudian dalam imbu kasih pun mengungkapkan ikhtalaktum kamu berkelahi dan yang berikutnya itu bermakna kotel tumuh kamu membunuhnya ini yang kalimat padda roktum karena sebab kamu membunuhnya itulah yang menjadi sebab sumbernya pertengkaran kalau binatang kasihan pak kalau ada yang terjadi kebakaran ketika terjadi kerusuhan biasanya dicari apa pak jadi binatang pak kambing hitam ya kan kambingnya gak salah dibilang jadi kambing hitamnya siapa gitu kan penyebabnya siapa lalu kamu saling tuduh menuduh pihak tanah sebab tadi kematian tersebut Allah menyikap takbir menyikap takbir yang awalnya tidak di tahu Allah menyikapkan membuktikan menjelaskan apa-apa yang selama ini kamu sembunyikan tadi orang yang membunuh kemudian sembunyi tangan pakul nadribu piwadiyah lalu Allah berpurnan kami menyuruh pemerintahkan Bani Israel nyatakan idribu piwadiyah bukullah dari sapi tadi lembur itu bagiannya tapi bukannya sapi yang langsung dilempar kalau dalam video kan ada itu di youtube itu Pak Irfan sapi masih hidup di gelondong ini langsung dilempar digiling saya tidak tahu persis tapi memang di youtube itu perhatikan memang lengkap memang begitu kenyataannya tapi tidak tahu yang mana perusahaan yang seperti itu iya sosis-sosis itu dari susu jadi bayangkan Pak darahnya tidak disembeli kalau dalam Al-Quran maka orang yang tidak menjembeli binatang tidak atas nama Allah saja dikategorikan bangkai ini satu sapi satu gelondongan nyambur darahnya nyambur kotorannya nyambur jadi kornet katanya jadi sosis ini ya tapi kalau kita tidak tahu nggak apa-apa kalau tahu gimana kira kalau tahu tapi kalau nggak tahu anggaplah kita berbaik mudah-mudahan dia baik gitu kan dalam muamalah gitu pada dasar dalam muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya termasuk dalam hal asuransi asuransi adalah yang mengharamkan asuransi asuransi ya kalau asuransi konvensional jelas itu tidak boleh haram karena sudah ada pak WMI di Indonesia itu nomor 21 yang menjelaskan tentang peraturan apa penoman umum asuransi itu nomor 21 yang Desen MUI nomor 51 52 53 itu yang menjelaskan tentang akad murgahur bahus tarokah kalau 52 itu nanti dan 53 bicara tentang bagaimana wakala bin ujro yang kemudian ada lagi yang 53 itu bicara tentang akad tabaru jadi dalam asuransi itu akadnya ada dua ada yang namanya tabaru ada yang namanya tijari nah kalau ditanya-tanya dalam masalah muamala ini masalah yang berkembang di jaman nabi karena asuransi tidak ada asuransi syariah justru yang ada di dunia ini muncul asuransi syariah itu di Sudan sudan insuren itu tahun 1979 kemudian menyusul geneva geneva tahun 1979 kemudian di bahrain baytulmal yang lebih seru adalah asuransi itu tahun 1983 muncul kembali berikutnya malaysia siwi 984 kalau di indonesia ada yang tahu tahun berapa asuransi syariah muncul takapun nah takapun itu muncul setelah bang muamalat bang muamalat itu muncul 1992 kemudian bang muamalat menginspirasi ada icmi ada tugu mandiri dibentuklah panitia untuk membentuk tadi asuransi takapun indonesia nah tahun 1993 ada yang menyatakan kalau disahkan itu 1994 tapi kalau embryonya dibentuk timnya itu tahun 1993 jadi dalam bermuamalat pada prinsip ini boleh nah yang tidak memulaikan ini apa sebabnya belum lama ini kita mendengar akhir 2015 kalau tidak salah Pak Irfan bulan Juni di Indonesia ini digegarkan dihebohkan bahwa BPJS kesehatan berdasarkan ya kan berdasarkan metamar berdasarkan istimewa ulama se-Indonesia komisi patwa angkatan kelima di Tegal bulan Juni 2015 dinyatakan BPJS tidak dinyatakan halam sih wak tapi indikasinya menyatakan BPJS kesehatan itu belum sesuai dengan prinsip syariah iya kemudian dinyatakan dalam hasil bahsul masail tersebut MUI merekomendasikan pemerintah untuk membuat BPJS kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah nah yang tidak boleh kan diantaranya apa? maghrib pak maghrib apa ini? ini sungguh baru pak maghrib jauh berarti maesir goror riba apa itu maesir? maesir itu bisa bermakna judi bisa bermakna untung-untungan gitu ya kalau dalam asuransi konvensional ini maaf saya rumung-rumung masih ingat gitu kalau gak ingat susah nyampekan gitu ya jadi rumung kita masih ingat nih nah rupanya pak maesir ini untung-untungan kalau asuransi konvensional pak Irvan ikut asuransi mobil bayar setahun ada 5 juta ya pak Irvannya bayar 5 juta sekarang saya mau tanya pak Irvan kalau gak klaim kira-kira uang cair ya kalau gak cair hangus gitu ya kalau dalam Islam berarti ada yang dizolimin dalam kaedah Islam maka dalam hadis dalam hadis riwayat Ibn Majah dinyatakan tidak boleh kita menzolimi bahkan klaim yang ada dinyatakan itu kalau yang perusahaan tidak bayar terlambat atau tidak tepat waktu berturut-turut 3 bulan ketika melakukan klaim maka tidak di-ACC kalau orang yang biasa 6 bulan gak ini pak gak bermasalah gak bayar gak di-klaim juga itu nah sekarang pertanyaannya apa yang membolehkan adalah kita tadi harus menghindari tadi ada unsur BPJS menurut patwa di dalam tadi hasil istimah itu ulama di Tegal DSN MUI menyatakan karena masih mempraktekan maghrib maesir goror goror tidak jelas riba karena kenapa uang yang dikumpulkan baik dikumpulkan bayaran framing kalau dicatatkan Pak OJK otoritas jasa keuangan di Indonesia rupanya antara framing yang dikumpulkan sama klaim itu masih jauh masih jauh masih ada sisanya banyak nah boleh jadi dan sisa yang itu kalau dalam salian itu berbeda pak kalau asuransi konvensional itu namanya risk transferring namanya gitu ya pak Irvan risk transferring apa risk transferring itu resiko ditanggung oleh perusahaan eh resiko transfer makanya dikatakan insurin resiko ditanggung oleh ditransfer oleh perusahaan dan uang yang kita kumpulkan bayar premi itu bukan punya pemilik peserta premi tapi punya siapa pak akunnya punya perusahaan tapi berbeda dengan asuransi yang syariah asuransi syariah itu pemilik modalnya ownernya adalah para peserta pemegang asuransi syariah atau peserta polis pemegang polis nah itu yang ownernya pertanyaannya adalah bagaimana ya yang pengelolanya ini kalau pengelolanya itu dia sebagai amanah saya dia mendapatkan ujuro ada ujuro ada fee nah makanya resiko ditanggung ditransfer dari perusahaan resiko itu ditanggung bersama risk sharing dana yang dikumpulkan melalui iuran yang dikumpulkan tahap baru amal kebaikan itu dikumpulkan kemudian nanti ketika ada klaim maka diberikan tapi kumpulannya itu dari dana dari premi nah ada yang menarik dari kepemilikannya karena bukan punya perusahaan nanti sisa dari klaim itu itu bisa diinvestasikan investasi yang halal yang syariah boleh di nasuransi apa namanya saham syariah dan sebagainya yang halal saja bahkan kalau mendapatkan uang keuntungan bisa dibagi dua untuk perusahaan untuk pemegang polis yang asuransi syariah apalagi kalau memang lihatnya kita bukan hanya bayar premi tapi investasi ya itu bisa investasi manfaat asuransi itu apa itu asuransi kita nabung ada plus proteksi nah ini yang bisa dilihat menurut Abdullah Hukholab Anas Jarto menyatakan asuransi syariah itu diperbolehkan karena Indonesia patwa MUI itu membolehkan walaupun ada juga ada beberapa ulama yang mengharamkan apa sebabnya kalau pakai asuransi baik yang kompensurah maupun yang syariah tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu kan tapi ingat dalam surah Al-Hasr ayat 18 kita harus buat rencana ada rencana wal-tandur itu bahasa sederhana kalau terjemahan bebasnya naklah kita memperhatikan setiap diri itu wal-tandur wal-tandur itu pernyataan berarti perencanaan pelain ini bahkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 dinyatakan wal-ta'awanu alal diri wal-takwat wal-ta'awanu alal ismi wal-udwan yang gak boleh itu dalam ism dalam berbuat dosa kalau asalansi syariah itu kan konsepnya Pak takaful takaful itu saling menanggung ada konsepnya ta'awun saling tolong menolong ada ta'awun ta'awun itu saling menjamin memang di jaman Nabi tidak ada surah yang disariah tapi kita bisa lihat semangat yang ta'awun bukankah Nabi menyuruh kepada kita pada umatnya waktu itu juga agar senantiasa tidak sayang-sayang dengan hartanya impaks sedekat membantu yang membutuhkan kalau harta kita cukup nyesap maka wajib dinaikan zakat ya asuransi konvensional tapi investasi itu gimana gimana maksudnya asuransi konvensional tapi yang investasinya jadi artinya pada saat Nabi jatuh tempohnya itu uang kita kembali baik asuransi konvensional kalau ulama sudah menyatakan baik yang framing maupun yang investasi dinyatakan alam karena kenapa disitu ada unsur namanya riba bunga uang yang ada itu kan diinvestasikan investasi mereka itu kalau dalam sari wajiban halal kalau dia itu membas mau yang halal boleh yang yang abu-abu boleh ya kan yang kali judul boleh gitu minuman keras berternakan babi narkoba umpamanya gitu kan artinya yang ramalan itu boleh makanya air dapat rate bunga itu yang tidak boleh menurut ulama lebih baik kita cari yang yang syariah ini pertanyaannya kalau sudah masuk gimana nah baik begitu paling Pak Roma ya kalau sudah masuk nah ini kalau sudah sudah 10 tahun maka kita mau break gitu kan kalau ini sudah sudah biaya siswa asuransi biaya siswa jadi kita asuransi kita ini sudah berjalan ini tadi nggak mungkin kita break tinggal setahun lagi misalkan kan gitu gitu jadi bagaimana bang kalau break lab ya jadi hilang kayak baik jadi kalau konsep yang sederhananya sebetulnya kalau memang awal-awal kita belum pernah sama sekali diupayakan tidak masuk dalam asuransi konvensional kalau yang sudah ada ya sudah insyaallah Allah mengampuni tapi kita berupaya semaksimal mungkin kalau memang bisa gitu kan ya tadi kita di asuransi yang sariah ini yang menggambarkan karena insyaallah lebih berkat dari segi profitnya tadi beda dari segi profitnya keuntungan dari investasi asisi saklem itu buat siapa buat perusahaan pemegang bremi dapat nggak kalau konvensional nggak dapat itu tapi kalau asuransi sariah insyaallah dapat itu itu yang terlihat kalau yang menggiwa sama aja baik yang menggiwa maupun umum itu ya karena sekarang alhamdulillah market share asuransi sariah menurut ASSI asosiasi asosiasi susah benar dibutnya asosiasi asuransi sariah Indonesia itu market share nya udah lumayan 2016 diperkirakan akan naik sampai 5,5% ya baik berapa besar diambil oleh pengelola juga nah karena benchmark nya itu adalah kepada konvensional karena sistem yang dilakukan yang pun di dalam konvensional seperti tadi ada agent-agent agent-agent ini tetap mengambil mengambil koran beri semua itu yang konvensional jadi kalau kita mengikuti kasusiasi sendiri kita akan ikuti pengelolaan ini akhirnya pengunggirkan juga 30% 40% bahkan hasil sampai 50% itu uang terbalutnya itu adalah menjadi kembangnya menjadi kecurung menjadi penghasilan kepada si apa namanya agent-agent asuransi bahkan dengan masyarakat itu menjadi kasus piktang baik nah ini hampir sama dengan bang syariah yang membedakan makanya perbedanya antara bang syariah dengan bang konvensional yang pertama yang perlu kita ingat letaknya di akad sama halnya nikah dengan berisek bedanya dimana pak nikah dengan berisek bedanya dimana kira-kira ya letaknya di akad yang satu akadnya disahkan yang satu tidak disahkan prakteknya sama itu beda gak kira-kira berisek dengan orang yang nikah sama aja kan hanya saja ada perbedaannya ada screeningnya selama tidak dia melanggar mempraktekkan riba selama tidak ada unsur tadi maghrib ada yang dilarang maka dalam bikimuamalah dinyatakan alasulufil muamalah alebah dari dasarnya dalam bermuamalah itu boleh termasuk dalam asuransi nah asuransi akadnya tadi yang salah sederhana adalah lebih sendung tadi niatnya adalah tadi akadnya ada tabar kalau akad tijari investasi ya kan lebih cenderung itu adalah tijari kalau kita nabung apa kira-kira tabar atau tijari tijari itu maksudnya mendapatkan keuntungan berharap memperoleh keuntungan kan nabung memperoleh keuntungan deposito dan sebagainya memperoleh keuntungan nah memang banyak juga Pak Irfan banyak yang mengkritik bukan hanya asuransi tidak sariahnya uang sariah tidak sariahnya asuransi sariah tapi dinyatakan dibanding kita tidak mengerjakan sama sekali dibanding menunggalkan semuanya kita lebih mengerjakan walaupun sedikit nah ini yang menggambarkan memang belum sempurna tapi menggambarkan yang saya sampaikan sebetulnya apa konsep tahun zaman Nabi sudah ada untuk konsep tahun harapannya apa kenapa dikumpulkan impak sedekat dan sebagainya harta itu tidak hanya berputar di antara orang kaya bahkan pada masa Umar bin Khotob ketika paceklik apa yang terjadi Umar bin Khotob langsung datang datangnya langsung apa namanya kalau bahasa sederhananya apa Pak busukan ya kan langsung datang gak ada yang tahu itu bahwa Kholipah Umar yang bawa gak diekspos di media iya kan belum ada media pencitraan gak ada jadi kalau pencitraan biasanya lebih secendung gak abadi tapi kalau yang pencitraan biasanya tadi kalau yang pencitraan gak abadi tapi kalau tidak pakai pencitraan apa adanya insya Allah abadi karena akan mendapatkan rekaman dari Allah SWT nah berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz nah konsep takapul saling menanggung saling tolong menulang saling menjamin apa yang terjadi masyarakatnya udah gemar bersakat gemar impak sedekah sampai-sampai orang mau bersakat tidak satupun yang miskin bisa dicek dalam kitabun amal karya gubit ini yang menggambarkannya kembali pertanyaan Pak Fai Fan jadi memang belum sempurna Pak iya sempurna belum cuma kita harus lihat berapa sih ujroh yang boleh diambil baik kalau ujroh kalau di dalam islam ujroh termasuk ngambil untung itu memang tidak ada dijelaskan presentasinya paling pun ada dalam main Al-Quran walaupun ini nasihatnya buat suami terhadap istri tapi ini dipakai wa'anshiruhunna bilmahru maka pergaulilah dengan cara yang baik termasuk ngambil untung termasuk dalam apa saja dalam berbisnis ini kan dengan bilmahru dengan cara yang baik nah kalau di dalam islam ngambil untung berapa persentase ada gak karena nanti gak pakai persentase margin keuntungan nabi dulu makan versi pembeli kalau sekarang bisa gak praktikan di Indonesia sulit kan dulu pernah kita bahas kan gak mau jadi pendagang yang pertama mental pendagangnya ini lebih cenderung bohong iya kan mental pembelinya gak mengambil untung beda jaman nabi iya kan pas beli barang 5 ribu dibilang 20 ribu bilang ini ini barang 20 ribu udah bang 3 ribu aja yang nawar begitu kan nah ini dalam gajiran namanya mi'yar termasuk ada kategori harga as'arin maka dinyatakan dalam haris itu Allah musta'arin nah ini yang sangat menarik Allah yang menentukan harga islam ini bicara mekanisme harga termasuk kalau bicara lebih melebar lagi dalam islam gaji itu berapa sih yang layak apakah WMP sesuai dengan syariah islam ini mahasiswa saya banyak yang melihat ini dalam patwa-patwa buru selama tidak ada yang dizolimin konsepnya gitu maka insya Allah itu dikategorikan mahluk termasuk menjual barang dalam islam itu yang mahluk yang biasa-biasa sesuai dengan harga pasar umpamanya pulsa Pak Rona Pak Rona umpamanya jual pulsa saya mau tanya pulsa 10 ribu biasa dijual berapa ini maksimal paling mahal 20 ribu eh tiba-tiba Pak Rona jual 20 ribu laku gak kayaknya Pak nah itu